Sudarlun aberasi menggerus daratan pantai Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil hingga sejauh 60 meter. Kondisi ini menyebabkan pondok di objek wisata Danau Belibis kini hanya berjarak kurang dari 1 meter dari bibir pantai. Aberasi juga menyebabkan pohon cemara tumbang bahkan sebagian diantaranya kini terendam air laut. Menurut warga setempat aberasi sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir dan diharapkan pemerintah membangun tanggul serta pemecah ombak. Sudah 2 tahun yang lalu ini sudah harus ditanggul, ternyata sampai hari ini pada waktu itu masih ada sekitar 30an meter atau 20 meter lah baru terturas, tapi sekarang sudah hampir 60 meter gitu lah, sayang kan.